. Pratama Arhan resmi menjadi pemain klub Liga Jepang, Tokyo Verde. Ketua Umum PSSI, Mohamad Iryawan, sangat bangga dengan pencapaian pemain berusia 20 tahun itu. Pratama Arhan telah menjadi pemain Tokyo Verde. Klub asal Jepang itu mengumumkan mendapatkan arhan dari PSIS Semarang secara gratis dengan status kepemilikan penuh, Rabu, tanggal 16 Februari tahun 2022, pagi WIB. Kepindahan ini tentu menjadi kabar gembira bagi pencinta sepak bola Indonesia. Ada harapan Kipra Arhan di Jepang bisa membawa dampak baik untuk timnas Indonesia. Bangga? Satu lagi pemain Indonesia yang bermain di luar negeri, tulis Iryawan di akun Instagram pribadinya. Arhan Pratama at Pratamarhan8, salah satu pemain muda berbakat kebanggaan Indonesia ini mampu membuktikan kualitasnya dan bergabung bersama klub asal Jepang, Tokyo Verde. Saya berharap dengan berangkatnya Arhan ke Tokyo dapat membuat Indonesia lebih dipandang di kancah sepak bola Asia dan menjadi motivasi bagi para pemain lainnya agar bisa lebih berkembang lagi, tutup pria yang juga akrab di Sapa Iwan Bule. Arhan salah satu pemain kunci Indonesia di piala AFF 2020. Pratama Arhan sukses mencatatkan dua gol dan tiga asis, yang kemudian mengantarkan namanya sebagai pemain muda terbaik di kompetisi ASEAN ini. Gol Arhan yang paling keren terjadi saat Indonesia mengalahkan Malaysia 4-1 di fase grup. Arhan kemudian merobek gawang Singapura jelang waktu normal habis, yang membuat Indonesia memperpanjang napas ke extra time 2x15 menit dan keluar sebagai pemenang. Terima kasih telah menonton!